Jangan lupa subscribe di Youtube channel Betro Tvideos dan juga nyalakan notifikasinya. Ratusan orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat menyerbu rumah pengelola investasi bodong di Desa Pegagan, Kepalimanan, Cirebon. Para korban investasi bodong ini mengaku telah menunggu uang ganti rugi sejak tahun 2016 lalu. Ratusan korban investasi bodong PT Cakrabuana Sukses Indonesia atau CSI mendatangi rumah M. Yahya, pimpinan PT CSI yang telah difonis 7 tahun penjara oleh pengadilan negeri sumber Cirebon pada tahun 2016 silam. Para nasabah investasi syariah ini mengaku kesal karena uang modal investasi mereka tidak kunjung dikembalikan oleh pihak PT CSI yang berjanji mengembalikannya sejak 2016. Kejaksaan negeri sumber telah menyita sejumlah aset PT CSI dengan total aset bernilai 27 miliar rupiah. Sebelumnya pihak otoritas jasa keuangan menetapkan investasi syariah milik PT CSI sebagai investasi bodong dan tidak berizin. Dua pimpinannya, M. Yahya dan Imam Santoso, sudah difonis 7 tahun penjara pada tahun 2016 lalu. Kita memperjuangkan atau meminta hak kita kepada saudara Muhammad Yahya yang beralamat di Kempek, Besa Palimanan. Tapi selalu janji-janji palsu yang diberikan oleh CO CSI selama 6 tahun. Saya baru 3 bulan ikut gabung CSI dengan nilai total 105 juta. Itu uang hasil dari usaha saya selama ini. Bagi saya yang tidak punya duit, itu besar sekali nilainya. Saya sudah mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi selalu ditolak. Karena kita kalah dengan cuan atau uang. Kita tidak kuat modal untuk menggugatnya lagi, jadi cukup dua kali di PN Jakarta Pusat.